ah anyway teman-teman mau kemanakah kami berlibur? selamat menikmati 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 oleh orang-orang muslim lebih dari 500 tahun mungkin saya sedikit cerita ya teman-teman karena ini ada sedikit, menurut saya ini sedikit menarik, setiap regional di Spanyol, itu mereka memiliki bendera masing-masing, termasuk juga regional Valenciana nah ini kita tunjukin ya teman-teman di layar dan seperti teman-teman lihat bendera regional Valenciana itu diatasnya ada kelelawarnya pertama kali saya melihat bendera ini bagi saya ada agak sedikit lucu kenapa diatasnya ada kelelawar, kenapa binatang ini yang dipilih, bukan binatang lain yang lebih kuat atau mungkin ada simbol apa kenapa kelelawar gitu ternyata setiap bangsa atau setiap kelompok setiap ras dan lain sebagainya itu kan mereka punya cerita-cerita masa lalu yang biasanya cerita-cerita masa lalu itu kan dikemas dalam bentuk dongeng atau legenda-legenda bisa jadi ceritanya ini benar cuman ditambahi dengan bumbu-bumbu agar ceritanya ini menjadi menarik bisa jadi ceritanya ini dibuat hiperbola sehingga lebih menarik dan ternyata orang-orang Spanyol pun melakukan hal yang sama bukan cuman di Indonesia atau bukan cuman di negara-negara lain yang ada cerita-cerita semacam ini jadi ternyata kejadian di tahun 1238 itu kelelawar itu ternyata juga mengambil andil dalam peristiwa tersebut jadi ceritanya kurang lebih aja ya teman-teman karena untuk teman-teman yang tidak suka sejarah barangkali cerita saya ini agak sedikit boring jadi kurang lebih ceritanya begini pada saat itu Raja Haime Primero yang ingin menyerang pasukan muslim yang menguasai daerah ini itu mereka melakukan perjalanan dari wilayahnya mereka mendekati wilayahnya orang-orang muslim untuk melakukan penyerangan kemudian karena pada saat itu mereka sudah kemaleman belum sampai tempatnya si orang-orang muslim ini sudah kemaleman akhirnya mereka mendirikan tenda di suatu tempat dan beristirahat di sana dan rencananya keesokan paginya mereka baru akan menyerang pasukan muslim kemudian pada saat mereka beristirahat ini pada saat mereka tertidur lelap ada suara-suara kelelawar yang membangunkan Raja Haime Primero ini akhirnya Raja Haime Primero bangun kemudian membangunkan semua pasukan-pasukannya pasukan-pasukannya bersiap dan lain sebagainya dan setelah mereka siap ternyata pasukan-pasukan muslim ini datang menyerang jadi rencana awalnya mereka beristirahat kemudian keesokan harinya akan menyerang muslim tetapi ternyata kedatangan mereka ini sudah diketahui oleh orang-orang muslim sehingga orang-orang muslim yang menyerang mereka mungkin salah satu alasan orang-orang muslim menyerang mereka di malam hari karena mereka berpikir Raja Haime dan pasukannya ini mungkin kelelahan setelah melakukan perjalanan mungkin begitu ya kurang lebih nah karena bantuan si kelelawar inilah karena jasa kelelawar inilah akhirnya mereka terbangun dan mereka bisa melakukan persiapan untuk menghadapi pasukan muslim yang datang pada malam itu long story shortnya Raja Haime Primero dan seluruh pasukannya berhasil mengalahkan pasukan muslim dan sejak hari itulah wilayah ini dikuasai kembali oleh orang-orang Spanyol jadi mungkin kurang lebihnya kalau kita samakan dengan cerita di Indonesia dengan sejarah di Indonesia walaupun tidak sama ya teman-teman cuman kurang lebihnya karena dulu wilayah Spanyol itu penduduknya adalah orang-orang Iberian termasuk di wilayah ini ya Iberian terus kemudian orang-orang Roma yang sebelumnya pernah tinggal disini yang sudah mix kemudian datanglah orang-orang dari Afrika pada saat itu dan kebetulan mereka ini muslim menguasai wilayah ini mungkin kalau di Indonesia bisa diibaratkan orang-orang Portugal orang-orang Inggris orang-orang Belanda kemudian orang-orang Jepang yang datang ke wilayah kita dan menguasai wilayah kita beberapa tahun lamanya berpuluh-puluh tahun beratus-hatus tahun kemudian orang-orang asli Indonesia merebut kembali wilayah kekuasaan mereka mungkin hampir sama ceritanya seperti itu kalau disini hanya saja hanya saja disini secara politiknya lebih kepada muslim dan katolik ya teman-teman kalau di tempat kita mungkin tidak terlalu digaungkan agama cuman kalau yang disini di sejarah disini itu memang kental sekali dengan luansa agamanya antara muslim dan katolik anyway itu sudah masa lalu dan sudah berlalu dan itu sekarang diperingati sebagai hari komunidad de Valenciana hari dimana Raja Jaime Primero merebut kembali wilayah Valenciana ini dari tangan orang-orang muslim dan Raja Jaime tulisannya Jaime ya teman-teman cuman disini kan J dipacanya K Jaime Primero ini karena dia begitu berjasa itu banyak sekali jalan-jalan atau area-area yang diberi nama dengan Jaime termasuk di Kaseon sendiri universitasnya itu diberi nama dengan universitas Jaime itu karena jasa Raja Jaime Primero pada saat tahun 1238 ini kemudian disini depan gedung kami itu juga ada jalan Don Jaime Primero 1 itu juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa Raja Jaime kurang lebih ceritanya begitu sehingga hari ini hari libur regional Valenciana tidak di luar tiga provinsi ini di Andalusia atau di Madrid atau di Katalunya tidak libur anyway teman-teman mau kemanakah kami berlibur nanti teman-teman ikuti saja videonya mudah-mudahan nanti saya bisa membuat sedikit dokumentasi untuk teman-teman bisa berbagi tidak hanya semata-mata liburannya tapi mudah-mudahan saya bisa membagikan sedikit ilmu baik itu dari visualnya ataupun mungkin dari nanti penjelasan-penjelasan saya yang akan saya sampaikan di video-video selanjutnya dan sekarang saya mau packing-packing dulu saya tidak akan banyak bawa barang karena liburan kita juga tidak akan berbulan-bulan untuk packingnya saya tidak usah bikin video ditunggu saja videonya insyaallah besok kami akan berangkat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum bye selamat menikmati Terima kasih.